Intro Ucapan Jessica Iskandar bikin Hotman Paris merasa terhina Disepelekan pakai barang murahan Sebagaimana dilahir surya malam Ucapan Jessica Iskandar membuat pengacara Hotman Paris merasa terhina Lantaran barang brandednya disebut mainan atau palsu Tidak hanya itu Jessica Iskandar bahkan menaksir bila barang-barang yang dikenakan Hotman Paris itu cuma ratusan ribu Merasa tidak terima dengan ucapan Jessica Iskandar Hotman Paris pun menyangkal dan mengatakan hal tersebut adalah pencemaran Sebagaimana diketahui Hotman Paris adalah satu pengacara kondang di Indonesia Sebagai pengacara yang dikenal memiliki banyak pengalaman Hotman Paris seringkali dipercaya untuk memegang kasus-kasus penting Klien-kliennya juga sebagian besar berasal dari kalangan pejabat Konglomerat maupun selebriti Tak heran apabila bayaran Hotman Paris pun bernilai fantastis dan bayaran yang diterimanya Hotman Paris terlihat cukup sering membelanjakan untuk kebutuhan penampilannya Mulai dari pakaian, sepatu, cincin, gelang, kacamata, hingga mobil mewah Bahkan saking semua barang yang dikenakan berharga mahal Hotman sering dikatakan seperti membawa uang miliaran rupiah dalam sekali jalan Terbiasa dipuji banyak orang Akan penampilannya yang mewah Hotman Paris justru merasa terhina ketika Jessica Eskandar mengomentari penampilannya Jessica Eskandar terlihat memawancari Hotman Paris dan Rudy Salim bersama sahabatnya Mia Ramadhani Oke, berapa sih kemewahan yang Bang Hotman bawa sehari-hari? Kita lihat dulu hujan Jessica Kacamatanya kayaknya 300 ribu Samungi Jessica Eskandar Berdengar perkataan Jessica Hotman Paris pun kaget Dan merasa itu bukan levelnya Hah? Gak mungkin Jawab Hotman Gak mainlah sahut Rudy Salim Udahlah jangan bicara harga Aku gak pernah mau bicara ini Jawab Hotman Seakan tak peduli dengan kata-kata Hotman Paris Jessica Eskandar dan Mia Ramadhani tetap melanjutkan Menginvestigasi harga barang-barang Hotman Kali ini yang diinvestigasi adalah cincin Ini mungkin asli nih Yang ini kayaknya mainan nih Kata Jessica Ini mainan Atau warnanya yang kurang sahut Mia Hotman Paris hanya bisa tersenyum dan tertawa kecil Mendengar kata-kata kedua wanita cantik itu Merespon Pernyataan Jessica dan Mia yang menilai cincin mainan Hotman pun merasa hal itu adalah pencemaran Yang tujuh karat dibilang mainan Pencemaran Udah dipakai semua tiap hari Jawab Hotman Yang ini tujuh karat bang Berarti 2M ya Tanya Jessica Hotman pun menjawab singkat pertanyaan Jessica Lebih kali pungkasnya Terima kasih telah menonton